Ya langsung saja ya kita intip juga untuk jadwal besok walaupun pertandingan ini juga belum selesai Dan langsung saja 3 wakil Indonesia yang akan pertanding besok di babak final Hong Kong Open dan Vietnam Super 100 Ya pertandingan final Hong Kong Open dan Vietnam akan diselenggarakan di jam yang sama ya jam 1 waktu Indonesia Pagan Barat Jadi anggap saja match 1 hingga match kelima sama ya jamnya ya Kurang lebih 1 jam malah ya 1 match Dan Indonesia langsung bertanding di partai paling awal lewat Aprenifadiyah yang akan bertanding di sekitar jam 1 waktu Indonesia Pagan Barat Kemberhadapan dengan wakil dari Malaysia Tanperli dan Tina Morelitaran Kemudian partai kedua ada Akane Maguchi berhadapan dengan Zhang Yiman asal Cina Di sekitaran jam 2 lebih 10 menit ya kurang lebih ya Kalau misalkan partai paling awal tadi lebih cepat gak sampai 1 jam Mungkin akan diselenggarakan jam 2 tapi kalau sampai 1 jam mungkin ada price ceremony juga Sekitaran 20 menit jadi mungkin sekitar 14.20 atau tengah 3 gitu ya Selanjutnya di match ketiga ada ganda campuran yang masih sedang bertanding ya Antara Cina versus Jepang Seperti yang terlihat di sebelah kanan yang belum ada hasilnya ya Yang menang nanti akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Tang Cuman dan Seying Sweat Sekitaran pukul 3 lebih ya Baru ada Indonesia kembali lewat Jonathan Christie di sekitar jam 4 lebih 10 menit atau setengah 5 paling lambatnya ya Akan berhadapan dengan Kentan Isimoto yang barusan tadi ngalahkan Antoni Ginting ya Lalu di partai terakhir Indonesia juga di sektor ganda putra yang akan menjadi partai paling puncak Yang paling bergensi ya mungkin ya sehingga ditempatkan di partai terakhir Antara Kim Astrup dan Andres Karunas Musen berhadapan dengan Leo Daniel dan Leo Rolikanando dan Daniel Martin Sekitaran pukul 17 lebih 20 menit atau setengah 6 sore Begitu juga di Vietnam Super 100 Ratanapak Otpong dan Zenika Sujai Parapat Ada Hiroki Nishi dan Akari Saito asal Jepang Akan dipetanikan jam 1 juga Lalu ada Taipei versus Taipei Disini akan jam 2 juga Lalu ada Jepang versus Taipei di sektor Tunggal Putra Eh Tunggal Putri sepertinya ya Akan diselenggirkan jam 3 sore ya Lalu ada Indonesia di partai keempat Ardianto Ade berharap dengan Kenyametsuhashi dan Hiroki Okamura sekitar pukul 4 sore Iya partai paling puncak dan paling bergensi tentunya ada wakil dari tuan rumah Toi Lin Nguyen yang kemerahaman Akari Kurihara Sepertinya Tunggal Putri itu ya Di sektor Tunggal Putri di partai terakhir karena Doi adalah wakil dari tuan rumah Sehingga partai itulah yang menjadi partai paling bergensi di turnamen Vietnam Super 100 Baiklah terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyimak juga jadwal besok Semoga Indonesia bisa merebut gelar Ataupun jadi juara umum di Hong Kong Dan di Vietnam Super 100 Ardianto Ade juga bisa menerahkan hasil yang bagus dan juara Terima kasih banyak kita jumpa lagi besok di jam 1 waktu Indonesia Pekin Barat Sampai jumpa Bye 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 bye